Zaman dulu tuh nongkrong di geng pegangasan, tapi ada unsur udah mulai kena ngaji nih apa segala macem Itu kok mbares sih om Kebetulan di rumah itu kan, rumahnya rasa gede sih Di belakang tuh ada usaha untuk bikin dapur umum gitu Nah akhirnya kosong, itu dipakai, dipakai untuk kaji Jadi lucu tuh, di depan kumpulan anak anak-anak Nanti kayak begini-begini juga ada nih Nama-nama terkenal yang pernah nongkrong disitu siapa? Yang sekarang mungkin masih tuh Aku denger-dengar ada Tante Christine juga Chrisya juga, guru juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Liner's, kita masih di Liner's Talk Hari ini gue mengecevani masih barengan sama Om Kinan Nasution Seorang legend, seorang penyanyi, musisi, pencipta lagu, drummer, dan seorang ayah Yang sangat dibagakan sama keluarganya karena aku cukup mengenal baik keluarganya Om Kinan, kita lanjutin om ya Nah ini peralihannya sekarang dari musik, terus tiba-tiba geng pegangasan ini Bahkan waktu itu pernah aku lagi ngisi acara di ponpes kita yang di pondok gede Terus di sebelah gedung ternyata kita ada event waktu itu tentang lingkungan hidup Di sebelah gedung ada reuni geng pegangsaan Di ponpesan tren Artinya ya aku juga tau dari orangtuaku Rata-rata orang Jakarta Zaman dulu tuh nongkrong di geng pegangasan Tapi ada unsur udah mulai kena ngaji nih Apa segala macem Itu kok gak ada sih om Peralihan, bukan peralihan deh Arahnya bisa ke situ tuh kayak apa kok Lagi main musik tuh tiba-tiba bisa Bisa terpikir untuk Kalau Itu tuh kejadian tahun 73 lah ya 73-74 lah Saya pulang dari Amerika itu Kok Adik-adik sih pada Pernah ngaji sih Oh Pernah ngaji Pernah gitu Ceritanya tuh Di akhir tahun 73 itu Ibu saya meninggal Kan kita keluarga Laki semua nih Jadi ibu saya meninggal tuh Gak ada orang di rumah Sebabih-babih juga Ngilang Malam minggu Cabut tadi semua Dia meninggal Nolongin Tetangga Lagi gak ada orang di rumah Gak ada rumah Akhirnya pada insaf nih ceritanya nih Ngobrolnya gitu kan Aduh mesti ngaji deh Oh tamparan realitas Mesti ngaji nih Gitu Tumpah Debbie sama Oding Kebetulan di rumah itu kan Rumahnya perragede sih Kira-kira 2000 meter lah tuh Tanah Di belakang itu ada Ada dapur Ada usaha untuk Bikin dapur umum gitu Akhirnya Kosong Itu dipakai Dipakai untuk kaji Gitu Nah temen-temen semua kan Temen-temen yang ngumpul disitu Kan itu tempat kumpul Akhirnya Udah Berharu Saya Bulannya ini tahun 74 Kalau itu baru-baru Saya mau ikut Saya gak mau ikut Akhirnya Jadi lucu tuh Di depan Kumpulan Anak-anak ada Nanti yang berdua begini-begini juga ada Tapi Di belakang Lajin Maka dia Pusing ya Ini Gak melancang sedih Biar kita tahu Biar kebayang nih Saat itu Lingkungan anak muda Saat itu tuh Kayak apa Maksudnya Secara general ya Di Jakarta Ada narkoba juga mungkin Ada musik juga Ada dunia malam juga Itu In Jakarta lagi begitu tuh Jadi kalau dibilang Di depan main musik Terus ada yang narkoba juga Dibilang ada yang kaji tuh Suril Tapi ya Itu yang terjadi saat itu Tapi akhirnya Kalau namanya pengkajian Kayak semuanya mau ikut kan Iya lah Akhirnya terini juga sih Akhirnya yang pasuk-pasuk tuh Ya enggak Keluar juga Nama-nama terkenal Yang pernah Nongkrong disitu Siapa punya Sekarang mungkin masih itu Aku denger-dengar ada Tante Christine juga Chrisnya juga Guru juga Chrisnya enggak Pak Chrisnya Belum ya Belum ya Ya rekaul Jakarta lah saat itu Yang sekarang juga masih berkarir Dan masih Apa namanya ya Namanya sangat dikenal lah Di masyarakat luas gitu ya Akhirnya mulai ngaji Dan lain-lain disitu Kemarin Kita ngobrol sama Tante Ida Tante Ida banyak Dan ceritanya lucu banget Ketemu sama Om Kinan Kita mau tau dari versinya Om Kinan nih Nanti editing dipepetin aja Saba gak di versinya nih Karena emang kayaknya setelah Setelah Om Kinan Ketemu Tante Ida Kayaknya ketemu pairingnya Dan ibaratnya namanya semakin Ini lah Satu seorang aktris terkenal Dan seorang legend juga Satu lagi seorang musisi gitu Ketemu pertama Tante Ida Dimana Om? Masih inget gak? Sama gak nih versinya? Pertama kali melihat Ih kece juga nih cewek gitu Kalau sebenarnya dulu Dia pernah ikut nyanyi sama Abang-abang saya Lalu sama Samda Oh oke Samda Ben itu Dia gak pernah Ini gak pernah ketemu Kita masih kecil Oh tapi sebelumnya Dari Sia sampai udah tau Tau oke Suman dulu Ada kejadian lucu Mungkin diceritakan Gak tau Ini sama Sama temen-temen juga nih Gara-garanya Beli mobil Saya beli mobil Mobil bekas gitu Mobil apa namanya Ford apa gitu Tentukan bumpernya itu kan Besi-besi tuh Disitu ada ini tuh Ada inisial Ada I Semua airponnya Bakal diri-bidi gue nih Oh Dia belum cerita nih Tidak tau Inisial atau misalnya Ditempelin sendiri Atau emang Udah ada Emang bumpernya Mobil itu Oke Yaudah Gak ada apa-apa Itu aja Gak ada urusan Gak ada urusan Dia juga Bisa orang Oke Yaudah Akhirnya Singkat cerita Tentang Kalau kita Balikin Gue nyeritain Gue lagi nih Terserau Mau cerita apa Terserau Boleh ikat Katanya Katanya Gak tau Gak enak Jadi Biasa kan Dulu Habis Dapat ngaji Ngadarin Ngajian orang Gak ngajak Siapa aja Termasuk Christine Karena dia Ngorongin rumah SMP Di rumah Dijakin dia mau Tuh udah Ngaji-ngaji Sudah ngaji Gini-ngaji Sesaatnya Dia mau haji Naik haji Kan dia mesti pacaran Membururi Dibu Dibu dateng Dia ngobrol Dia ngobrol Angkat Kalau ngobrol Dia akat Gak apa-apa Gak apa-apa Jangan Berlain Tergak-gak Enak Jadi Gak obrol Dulu kan masuk Kalo haji Kloter Apasih Masih 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 Dateng Urusan Makanya Berangkat Berangkat Berangkatnya Sama-sama Ida Berangkatnya Udah dateng Ngobrol Lu ngapain Lagi Ya akhirnya mau berangkat Mau berangkat Udah Gini-gini Segala macam lah Yang di luar Ininya lah ya Gua di zaman sekarang Gua di zaman dulu Iya gue Kan gitu Udah Kita berbaca tuh Dia tahu Ternyata Versinya Sama ya Sama versinya Bener berarti Berarti Dia ngeboong Dia cerita Dia cerita Tentang ini juga Ya detailnya Enggak sih Cuman Ini lah Pokoknya intinya Singkatnya ketemu Terus akhirnya Get along aja Hitting off lah Ibaratnya gitu ya Cocok lah gitu ya Apa enggak Orang ada yang cocok Oh iya Cocokin Cocokin ya Gak cocok Tapi mau ide royani Saat itu Sampai gak mau kan Lu meraisah sekarang Mau kan Kurang-kurangnya Ibaratnya begitu sekarang BCL lah Ibaratnya 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 Pada masanya Apa namanya Ketenarannya Begitulah Siapa yang gak tau Sampai akhirnya Meminah rumah tangga Dan lain-lain Sekarang Om Kenan sama Tante Ida Punya Keluarga juga banyak Yang sangat bersinggungan Tantai musisi juga Dan arts lah Ibaratnya gitu Jehan dengan Desainnya dia Daryl juga Dengan musik Jehan juga aku tau punya keteranganan musik Denger-denger emang Om Kenan sengaja ya Sama anak-anak tuh Mengenalkan musik Dengan sengaja Sama anak-anak Enggak sih Enggak juga Justru enggak malah Jangan Jadi jangan Kayak kita gitu main Apa ada persinggungan Dengan Dengan Sisi religius juga om Enggak juga Enggak juga Cuman lucunya Kok dengerannya juga yang Jehan juga Dengerannya juga yang aneh-aneh Iya Aku juga Frank Zappa Didengerin Frank Zappa Enggak umur berapa Dengerin Frank Zappa Iya Deman-deman gitu Tapi Apa ya Karena bilang Si siapa namanya Eric Clapton pernah ngomong Sebenarnya orang tuh Bisa dilihat daripada Dia denger musik apa Iya Saya setuju Setuju Nah itu kejadian tuh Dia keponakan-ponakan Yang suka ke rumah Ada Ada cewek Ini gini Dengerin lagu jawaban Aduh Enggak jadi gue deh Dengerinnya begitu Iya karena Iya partly bener Partly gak Artinya kita tau Referensi lagunya dia Seleranya Tapi Tapi Ya kita ini Kadang-kadang kita bisa Tertarik dan Interes sama seorang Karena tiba-tiba Dia punya ketertarikan musik Yang sama sama kita Atau kita kagum Dengan ketertarikan musiknya dia Gue gak ngerti Lagu lo apa Tapi lo keren banget Kalau bisa dengerin itu Dan lo nontonnya kayak enjoy gitu Apa dari kecil memang Apa namanya dengerin musik gitu-gitu ya Influensi itu ya Karena Ya mungkin di ruang kan Kalau pendapat gini om Ya aku sih termasuk yang Sangat mendengarkan musik lah Musik tuh menemani kita Apa namanya Ya lagi sehari Di mobil dan lain-lain gitu Ada yang bilang Apa Ya terlalu banyak mendengarkan musik Itu bisa melemahkan hati Om punya pendapat sendiri gak Mengenai itu Enggak lah Sebenarnya enggak lah Saya bilang Harus bedain ini Makanya tadi dibilang Harus dipisahkan Itu hal yang beda Kita mendengarkan Sekarang ngeliat Saya buka youtube tuh Dengerin musik Bukan dengerin musik jadinya Belajar sih Kok sampai kayak gitu Kayak gitu Beda Jadi benar ini Ngerti-ngerti Kok bisa kayak gini sih Faham Atau sekarang dengerin Beatles Kok kayak gini sih Bisa gini kan Jadi lebih ke ilmu Om ya Melihatnya Oke Setuju sih aku Aku juga melihat musik itu Banyak melihat dari sisi art Art itu gini Ya kita orang seni gitu kan Aku juga hidup di Apa namanya Di kegiatan kesenian gitu Ya musik itu Kok bisa bikin lagu sebagus ini sih Dari mana sih Idenya dari mana Kadang kayak om Kinnan Sekarang ngobrol cerita Bahwa membuat sebuah lagu Nuan sebening itu Prosesnya Bikin liriknya Dan lain-lain Itu ada cerita dibaliknya Ada keresahan-keresahan Tadi bicara mengenai Sentilan politik Dan lain-lain Nah hal seperti itu Yang lebih kita dalami Dibandingkan kita melihatnya Sebagai sisi untuk melemahkan Sehingga kita terpengaruh Dan tidak memikirkan hal lain Selain musik Kan gak gitu kan Iya Kalau ngelihat sekarang nih om Musik sekarang Ini benar-benar Pure ngomongin musik Musik yang sekarang om Kinnan dengerin Itu apa? Yang sekarang? Saya sih semua saya denger Siapa yang saya denger Cuman kadang-kadang Kalau yang pomin yang baru-baru Bihansi Gak terlalu ya Karena beda taste lah Tapi kadang-kadang juga Kok bisa jadi bully juga Yang bisa kesini gitu Ini kayak bahasa rap-rap gitu Kok kayak gini-gitu Rap om Iya Dengerin Kayak gini Tapi kita ngomong apa ya Orang demen kayak begitu Sampai sekarang kan ada Lagu 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 kita Lagu orang Indonesia Jaman-jaman lama Ada band apa tuh Band Band Rasella Jaman dulu Raja Wali Selatan Drama-nya orang Ini drama-nya Ngaji sama gitu tuh Udah meninggal Anaknya gue jadi mubah Sekian tahun nih Kira-kira mungkin Berapa 2-3 tahun yang lalu Mungkin 5 tahun pada nama Yang jadi tinggal 2 deh hidup nih Yang berempat tuh grupnya Tinggal 2 orang Yang satunya masih main Cerita Mungkin Lagu Nah jaman dulu nih Diambil sama Kane West Kayaknya West Cuman berapa ini Sepenggalnya Sepenggal Gue dikasih 8.000 dolar Lagu Indonesia Oh iya Lagu Indonesia itu Iya lagunya Lagu diambil gitu Fotokannya Kok gak pernah denger aku Gak ada Gak denger lah Gak ada sih denger Sama ntar kita Dia ambil tanya West Sepenggal itu Gue bayar 8.000 dolar Gue ambil ya Iya ambil Dia ambil Dan terus-terusan Gitu dia nyari gitu Ini ya 4 orang Mana lagi Sisanya Belum meninggal Ali Warisanya gak Dicari ya Pak Ini ya Yang ngurusin Iya Copyrights-nya lah Gitu 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 Ya seorang yang bener Untuk orang begitu Disini kan Iya disini enggak Disini hancur Gitu Siapa Ambil Iya Iya Artinya kita disini Lagi menapaki tuh Beberapa posisi-musisi Yang era sekarang Udah mulai menapaki Untuk hak cipta Dan lain-lain Supaya Apa namanya Karya seniman-seniman ini Walaupun sudah tidak berkarya Tapi karya yang masih didengarkan Dan didengarkan lagi Itu tetap dapat Reward-nya lah Ibaratnya dari situ Ini Saya lagi diminta nih Sama Ada soundway ini Dari Inggris itu Dari ngurulnya Ada satu lagu yang pernah Om bikin Dia mau pakai juga Iya Tapi lagunya Lagu instrumental Bu ya kan Instrumental Mau dipakai sama dia Tapi memang Ya music business di dunia Di Swedia Di Swedia itu Banyak lagu-lagu Britney Spears Backstreet Boys Lagu-lagu mainstream Yang top 40 Yang bener-bener hitsnya Billboard itu Mengambil Aransemennya Dari Swedia itu Yang satu grup itu Aku pernah nonton Salah itu Aku nguh enter ya Ini ngomongin soal keluarga Om Menjaga Kedekatan keluarga Untuk terus menanamkan Nilai-nilai Yang pernah om alami Dari zaman dulu Sampai sekarang Dari bulan-bulan ngaji Seperti apa sih om Karena anak-anak nih kan Aku cukup akrab ya Berprinsip Anak-anaknya cukup Tough Perempuan-perempuan itu Kuat-kuat banget Apa sih om yang Om tanamkan sama keluarga Dari sisi agama juga mungkin om Sisi Nggak 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 Ngarang saya nasihat Ya sepotong aja Itu nggak arti Udah Lu ngapain Sekarang dia mulai Ada kerjaan yang Nggak benar Itu aja Nggak Nggak Kenapa begitu om Bukannya anak-anak itu Seperti biasa Harus dibimbing terus Di ini terus Apa segala macam Nggak lah sih Nggak bisa gitu Caranya itu dia begitu Iya nggak bisa Cara kayak gitu Mungkin kita kasih Mungkin dia Bersi lihat kita Kadang-kadang Kita contohin apa Lebih-lebih kayak gitu Dan pada nasihat Wah gini 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 Nggak Bisa kejadian Terus Jadi emang dia nggak mau Udah Kalau dia patah Nggak bisa Iya Kalau Om sendiri Untuk menjaga Hati Untuk terus Punya semangat Ibadah Itu gimana Kalau om sendiri Dia ngikutin bahwa kita Mau ngapain Kita ngapain Orang Mau haji Mau uprol Mau ngapain Sebenernya apa Sebenernya Ini ada ayat Seperti ini Yang sebenernya Bukan kayak begitu juga Kan Yang bikin rusak Kan kayak begitu Iya Saya kalau ceritain Lebih gila lagi Ada Ada orang Yang Kita Bisa nih Orang menemati ini Kita Baca Apa Gini Bisa di islam Bisa Gini Mereka Mereka Aku udah bener-bener Ngaco Kan gitu Kejadian sekarang Kayak gitu Kalau gue rasanya Gitu Arti Yang penting Kita biasa aja Tapi kita Kita mau ngapain Kita nya sendiri Iya dong Kita nya Apalagi sekarang Era kan Era ini berisik banget Ada sosmed Apa segala macam Ada orang bilang Ini Apa segala macam Kalau kita nya Gak tau ngapain Kita dengan mudahnya Untuk Ke kanan Dan ke kiri Kita sekarang belajar Kita tau Kayak gini Kan gak Sekarang kita beribadah Kan gak harus Jadi kayak gimana Dulu dia nasihatin Kita Mau pergi Ke satu tempat Itu Ketau Kesitu Nah disitu Ngapain Apa yang harus dibawa Kan gitunya kan Kalau Di Ibaratin Lu sekarang Mau Istilahnya Mau 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 camping Lu buah duit Banyak Mau ngapain Kan gitu kan Duit Tau Duit Tau Banyak Banyak Enggak Karena lu mau kemana Gitu Ya gitu Yang jadi persoalan Jadi kita kesitu Sama lah Kita mau ngapain Oh gue mau kesitu Yang gue mau apa Kira-kira yang bisa Gitu Yang benar-benar Marfaat buat kita Disana Kan gitu Artinya ini Sebenarnya Bisa dibikin Simple Kita komit Sama Kita tuju Lu persiapkan Sendiri Apa yang lu mau Toolsnya Udah dikasih Ya kalau kita bicara Soal pekerjaan Karir Kita bicara Soal tujuan Kita hidup Ya Akidah kita Kita pegang Kita siapkan Tujuan kesitu Udah lu gak usah Kanan kiri kanan Kayak ya Itu aja Lu gak perlu Di omel-omelin Orang tua lu Lu gak perlu Dimarah-marahin Lu blank shot Blank shot Lagi bahasa gue Apaan tuh Lu melenceng Ke kanan ke kiri Itu salah lu tanggung jawab sendiri Tapi kalau lu mau bener Ya udah lurus aja Ya udah Ya udah Ya udah Apalagi zaman sekarang Iya sih Iya Iya Benar Simpel sih Sebenernya Simpel aja Sangat simpel sekali Justru kalau kita mikirin Jadi susah ntar Iya Jadi walk Enggak Betul Lu bisa kerjain Lu kerjain Tapi lu tau Lu mau ngapain Berarti orang yang Berbelok dan ke kanan ke kiri Misalnya nih om Dia udah tau sebenernya Gue tujuannya mau kesini Gue udah siapin nih alat gue Gue ngaji Contoh kalau kita ngomongin Soal agama Kita ngaji Kita ibadah Terus segala macem Tiba di tengah-tengah Dia gak yakin sendiri Misalnya Dia kayak Apa gue bener ya Yang gue jalanin selama ini ya Gitu Berarti dia gak yakin sama diri sendiri Gitu kan Sesimpel itu Tuh Simpel aja Gak usah ribet-ribet Gitu aja deh Paling gampang ya Iya sih bener Ini sedikit lagi om Yang terakhir Ya om kan musisi Kecintaan musik Gak pernah luntur Apa segala macem Di Di jaman yang sekarang Di umurnya om yang sekarang Di fase om sekarang Anak udah pada besar-besar Segala macem Untuk menumpahkan rasa Karena tadi musik adalah Ungkapan emosi Terhadap musik Kecintaan musik Sekarang Apa yang om melakukan Keseharian Atau mungkin sama Tante Ida Masih suka nyanyi-nyanyi juga Ya dirumah gak apa-apa dong Kalau berdua doang mah Karena Tante Ida Mungkinan tuh Lovely banget lah pokoknya Masih darling-darlingen Kalau ketemu Pernah ngeliat Tante Ida Sama om Kinan Nah itulah bentuk Hubungan yang kita cari gitu Kegiatan kecintaan Sama musik Tante Ida juga masih Kemarin cerita Mengenai kecintaan Sama desain Masih ngedesain Segala macem Bahkan katanya Tante Ida bilang Sekarang jauh lebih cinta Dan lebih banyak ide Dibandingkan dulu Nah kalau om Kinan Seperti apa? Amat sebenarnya gitu Di musik juga gitu Sebenarnya lebih Karena jadi lebih tahu Oh gini Kadang-kadang Tapi sama lah Pernah denger John Lennon pernah ngomong Dia pernah ngomong sama Produsernya Wah ini deh Ini kita salah nih Padahal disini bilang Dia bilang salah Semua orang demen Oh musiknya 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 diganti nih Ya Emang pada sesetnya gitu Sampai Gak bisa lah Jadi sekarang Karena Kita lihat lagi Kita ini lagi gitu Jadi ini kan Jadi over tinggi Terlalu banyak mikir Tapi Nggak 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 Asik Nggak 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 Kira-kira gini Yang ini dia gitu Ya begitu Emang sekarang jadi begitu Nextnya Pong Ke kamaran Sempet ngobrol sama Jan Kayaknya ada rencana Mau bikin sesuatu juga Bener nggak tuh Kayak ada Pengen bikin show lagi Lagu-lagunya Om Di Apa namanya Di showcase lagi Atau mungkin bikin musik baru lagi Untuk bikin buat konser Atau apa gitu Itu sih Nggak terlalu ini Buat saya Nggak terlalu prioritas ya Kalau bisa terjadi Oke Nah Karena Kalau membuat sesuatu itu Juga ada Artinya gini Kita mau buat Konser Sekarang mau bikin apa ya Apa yang mau ini Lagu orang udah tahu Kalau lagunya Apa yang udah bikin Pake tarian-tarian Yang udah Lewat Lewat Gitu-gitu Justru yang sekarang Demendul Kita ngobrol sama orang Di tempat yang Sedikit orang Baru kita ngomong Bisa Dia ngerti Yang dari kita Sebenarnya ngomong kayak gini Dia ngerti Iya Buat gitu Buas Kalau dia Oh iya Bisa nanti Apa yang kita bikin Kayak gitu Lebih enak begitu Diskusi Diskusi Dan sekarang Saya pernah baca Di luar Dua gitu Band zaman yang dulu Lebih demen begitu Enggak main musik Ya Main juga Tapi Ngobrol Oh Intimate Apa bilang Apa ya Kayak gitu Intimate for Ya intimate Showcase lah Bersama dengan musisi Kesayangan Main musik juga Tapi ada interaksi Dua arah gitu ya Oh keren dong Dulu pernah Dulu pernah Nggak kejadian Tapi ada Udah 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 dikerjain Udah pernah dikerjain juga Dulu ada kita membuat Konser At home Ya kita di rumah aja Kita siapin Tapi kita main Tapi yang Penonton itu Cuma Serasa orang aja Udah 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 disiapin Ada 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 Kebaru ini Urusannya Urusan Apa namanya Internetnya Urusan online Bertiga Canda Darus Masih Didukun Udah dicobain Seru Puas Seru kan Kita Yang nonton Antara penonton Juga kenal Jadi Komunitas Om Aku sih Kalau ngeliat Om Kinan ini Lumayan jauh Diri ekspektasi Karena aku suka denger ya Dari Jehan Dari Tidak Mereka cita juga Cita Kedan sama musik Pernah Ya pokoknya siapa yang gak tau lah Gitu Tapi Kesimpelan Perjalanan hidup Terus kemudahan Kayaknya bikin Hidup tuh Yaudah jalan aja gitu Yang penting Kita komit sama Apa yang kita mau Terus Kita pegang Apa yang kita percaya Gak usah dengerin Kanan kiri Jalan aja hidup Insya Allah baik-baik aja Gitu Gila Gila Sampai Iya Tapi gak gitu loh Sekarang om bising banget Om kita selalu mengkhawatirkan Gue gimana ya nanti Even saya juga kayak gitu Tapi Ya itu mungkin yang bisa kita dapet ya Buat Buat lainers juga Ya hidup simple aja Lo udah tau Apa yang lo punya Yang punya agama lo pegang Yang punya ide yang lo pegang Yang punya pekerjaan lo pegang Itu yang lo kerjain Gak usah terlalu mimpi yang terlalu jauh-jauh lah Yang penting hidup simple Keluarga seneng Bahagia Hidup jadi lebih mudah gitu Iya Oke om ginen Alhamdulillah Masih banyak banget buat hadir-hadir ini Mudah-mudahan kalian dibilang kesehatan Rungan terus Lancar Barokah Semuanya lancar om Amin Alhamdulillah Amin Liners Alhamdulillah Thank you banget udah nonton video ini Jangan lupa Di-share ke teman-temannya yang suka Nanti kita ketemu lagi di video-video berikutnya Hanya di Linestalk Assalamualaikum Wr. Wb encia Tung rallo ... Lupa 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 Terima kasih.